Penjual hewan kurban di Cimande Bogor ini keluhkan sepinya pembeli, singgung karena berbarengan masuk sekolah. Salah satu lokasi penjualan hewan kurban di Cimande Kabupaten Bogor tampak sepi padahal memasuki hamin satu idul atas seharusnya lokasi ini ramai dengan warga yang memburu hewan kurban. Pasalnya dibanding tahun lalu idul atas kali ini masih sepi. Pedagang hewan kurban di kampung Cipopokol, desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, mengeluhkan penjualannya yang masih sepi memasuki hamin satu hari raya idul atas, diakui pedagang penjualan hewan kurban tahun ini mengalami penurunan hingga 90 persen dibandingkan tahun 2023. Pedagang hewan kurban mengaku puncak penjualan hewan. Kurban biasanya terjadi pada hamin lima idul atas. Tahun lalu pedagang biasanya mampu menjual hingga seribu ekor domba maupun sapi kurban, namun tahun ini dari seribu empat ratus ekor domba yang ia jual, hingga saat ini masih ada 709 ekor domba yang belum terjual padahal perayaan idul atas tinggal satu hari lagi, sedangkan dari seratus tiga puluh delapan ekor sapi yang tersedia namun hanya seratus delapan ekor sapi yang laku terjual untuk sapi jenis limosin hingga kini baru mampu menjual dua belas ekor sapi dari dua puluh ekor sapi jenis limosin yang tersedia. Harga hewan kurban di tempat ini dibanderol mulai dari 21 juta hingga 100 juta per ekor. Sapi itu pun tergantung dari bobot dan jenis sapinya, sementara untuk harga kambing mulai dari harga 3 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per ekor. Dombanya itu pun bergantung pada berat dan besarnya domba tersebut. Penjualan hewan kurban pada idul atas tahun ini mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan tingkat penjualan hewan kurban tersebut diduga lantaran bersamaan dengan pendaftaran masuknya sekolah tahun ajaran baru hingga permintaan hewan kurban berkurang. Nah ini peminat yang berkurban pembelian terutama di sini ini menurun Pak. Sapi itu kurang lebih 70 persen, terus kalau domba itu ya antara 60 sampai 70 persen. Misalnya hari-hari begini itu sudah 90 persen, minima itu sudah terjual 90 persen. Akibatnya mungkin ya masyarakat sekarang pas mau masuk sekolah, anak-anaknya itu juga mungkin mempengaruhi. Alga sapi itu dari 21 juta yang ada di kandang itu sampai yang satu ton itu 100 jutaan. Nah terus kalau ternak domba ini dari 2.350.000.000 sampai dengan 6 juta. Itu yang biasa kecuali yang ini yang aduan itu di atas 6 juta. Ada yang sampai sesuai juga. 20 ekor Pak. 20 ekor itu baru keluar 12. Ada 8 lagi sisa. Sampai hari ini. Makasih. Dari Bogor, Jawa Barat, Beni, mengabarkan.